Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa tiga perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak PT Arta Mega Ekadana atau Ame milik Rafael Alun Trisambodo. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangannya pada Kamis 6 Juli 2023. KPK memanggil saksi dari tiga perusahaan yakni Direktur PT Apexindo Pratama Duta, Agustinus Bensik, Direktur Keuangan PT Birotika Semesta, Rocky Joseph Pesik, dan Direktur Keuangan PT Airfest Indonesia yang diwakili atas nama Lilita. Diduga tiga perusahaan tersebut memberi fee dalam bentuk uang kepada Rafael Alun agar lolos dari wajib pajak. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu dolar Amerika Serikat dari beberapa pihak swasta yang terlilit wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Arta Mega Ekadana. Sebelumnya, KPK sudah menyita sekitar 20 aset TPPU milik Rafael Alun Trisambodo dengan total senilai 150 miliar. Aset-aset yang disita terlain sebanyak 6 bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta, 3 aset di Yogyakarta, dan 11 aset di Manado, Sulawesi Utara.